mb madura mb madura mb madura mb madura mb madura mb madura siap selalu tempur di lapangan Hai aja bos Hai Hai dengan dokus ini dimana gua tidak joe-joh-joh-joh-joh ya asli main mati balap mulai dari awal sampai akse karan trik itu kapan mainnya temen 95 Enggak, saya masih main di lokalan Jadi saya berjenjang waktu itu Jadi saya orientasi pertama saya itu main karena saya tidak berbasis Nah, saya mainnya orientasi di lokal Pokoknya yang penting bisa masuk Galatama senang sudah Itu pun di lokal loh, bukan di lomba besar Lokal yang penting kok bisa menang Galatama senang Senang Dulu waktu itu namanya idaman Tapi syukuran waktu itu bisa tembus sampai juara satu lomba utama Lokalan Ternakan sendiri, kalau yang takeover malah tidak terpakai Karena kita tidak paham beli kan ya Nubruk sana sini tidak dapat burung bagus Malahnya dapat burung seperti itu Terus lanjut Habis di dalam Saya beli dari Semenep Namanya dulu itu Iraswara Iraswara Penyanyi Dangdut Dari Namanya yang saya beli sekarang jadi sahabat saya itu namanya Munirkan Munirkan Jumat Perang Bintang, Sabtu Perang Bintang nomor dua, Minggu Juara Lomba Utama Itulah cikal bakalnya Mustika Oh berarti itu Indunnya Mustika Bukan, itu kakek Mustika Kakeknya Mustika Ya Jadi Setelah burung itu juara saya takeover lagi dari Munirkan itu lagi satu namanya Mega Mustika Itu burung bagus juga cuman sayang umurnya nggak panjang setelah tahun pertama juara di saya tahun keduanya mati Sakit Bukan Burung itu hilang Nggak mau ketemu di atas gentingnya orang, nggak mau turun Begitu turun sudah maghrib itu gelap Jadi dipakai rebutan sama orang Jadi sininya mungkin tertekan Mati burungnya Habis itu muncul Muncul ternakan sendiri waktu itu yang langsung berlaga di Nasional Mustika Jadi Mustika itu menetas di Sumenep Ya Bapaknya Dia berterahkan itu kakeknya itu adalah Ira Suara Saya terus dapat betina dari Pak Koneng Ring Batavia Ya warnanya waktu itu Paul Lapit Berarti itu masih ada darah-darah Batavia ya? Ada Dari betina itu keluar anak betina Warna sama dengan ibunya Paul Lapit Lalu disilangkan sama jantan punyanya Mas Punirkan Namanya Ria Mustika Warna bulu merah Gambir apa? Gambir Gambir Keluarlah Mustika Karakternya Mustika? Mustika jalan sendiri Tapi Nempel juga bisa Tapi waktu itu jarang burung bisa nempel Jarang burung itu bisa nempel Sampai di Lomba Pamekasan dia dapat sepeda motor 1 Setelah itu Lomba di Lumpur Cup 2007 Jumat Perang Bintang nomor 1 Sabtu Perang Bintang nomor 1 Minggu juara 1 Diborong Diborong Waktu itu tim-tim besar banyak yang datang termasuk Jamannya GKM Pak Budi Terus Pak Royakas Setelah itu Kita bawa ke pra-aniversari di Semarang Burung itu di hari Jumat Juara 1 Perang Bintang Minggunya juara 1 seri C Kita turunkan Minggunya take over oleh Pak Roy Akas Dikanti nama enggak waktu itu? Enggak tetap Mustika Tetap Mustika Sampai sekarang kan sudah break Break Yang di-break sekarang Sampai masih darah apa? Arya Tetap Arya berarti? Darahnya Arya cuman saya silang-silangkan aja Arya sama Kalau betinanya masih ada sekarang itu jatuhnya di Cicitnya Kastila Kastila ini kemana larinya? Mati Tapi ada anak-anaknya? Anak kandung betina Itu pun sudah ikut mati Anak kandung itu Saya ternak dengan Ring Il Suknunya Pak Koneng Keluarlah Rubicon Yang juara nasional di Semenap Mas Nuri Siapa itu? Waktu itu jogginya masih kadir Semenap juga Tapi burungnya Rubiconnya sekarang ada di sini Gak jauh-jauh ya Berarti Untuk sekarang Itu sampai kan break Ya Playernya kemana? Pihakannya Dijual Atau saya latihkan ke orang Oh dilatihkan ke orang Ya Karena untuk main sendiri saya enggak sementara Nanti kalau Ada maksudnya ada waktu yang tepat gitu Saya main lagi ke lapang Buka maksudnya bentuk tim lagi Patut dinantikan Bro Ini Pak Bos Kohornya ini Ada rencana ini Jangka panjangnya Karena kalau kemarin bos Yadi Dukar mau main lagi Ini Purwati legendnya ini Juga main legendnya Juga mau main lagi Bos Harapan untuk 2022 Sampai kan? Bisa kembali main di lapang Bisa kembali lah ya Main di lapang dan bersaing Kalau main di lapang tok Nggak bersaing Nangis aja Siap Dulu Era milenium Era 2000an Dengan era 2011an Awal 2011 Dengan era sekarang Dari tiga era ini Sama apa enggak? Kalau sekarang era milenial katanya Persaingan Kalau ngomong Perbedaannya Saya lihat Itu Yang paling mencolok Saya amati Dari tiga dekade itu Kalau burung-burung lama itu Mereka masih tahan Sampai dengan tahun ketiga Ya Terus kalau waktu Mereka misalkan hari ini Moncer ya Buangan depan Sampai 4-5 buangan Burung ini masih Pertengger di 10 besar Kalau sekarang Saya nggak melihat Seperti itu Kalau sekarang ini Kayak kejar tayang kan Hari ini A juara Ya Buangan depannya A ini 10 besar aja Sudah nggak masuk Kalau dulu Kalau ada burung juara Buangan depannya itu Di 10 besar Dia masih muncul Sampai dengan Tiga atau empat Buangan ke depan itu Masih muncul Di deretan 10 besar Atau bahkan Dia juara kembali Kalau sekarang Saya jarang melihat Burung seperti itu Ada sih ada Ada tapi jarang Tidak kayak era dulu Faktor rawatan Atau apa itu Atau gennya Kalau gen Enggak ya Burung Iya Burung sekarang ini kan Orang-orang pada Pinter Bredingnya kan Wah merata kan Kalau dulu Kita keluar Era-era tahun 2000 Itu kita Kita melihat burung Tipenya Nge-L Kita bingung Kita sudah Waduh Tipe apa ini Kok bisa begini Sekarang Kalau kita malah Nyari burung Yang tipe Nge-L Lari Ada yang seneng Ada yang enggak Tapi burung Yang tipe Seperti itu kan Burung berjalan sendiri Gak faktor kan Kebanyakan yang Seperti itu Kalau ketempel Begini kan Habis Sudah depannya Sudah Gak berdaya Sudah Rata-rata Sudah Yang tipe Jalan sendiri Itu Kalau orang Sekarang Saya lihat Keburung Yaitu Dubinya Itu Morsir Sudah Jadi Satu Ambisinya Sudah Dibeda Dengan orang dulu Kalau orang dulu Itu Saya melihat Ambisi ada Kesenangan ada Kalau sekarang Itu tinggal ambisi Jadi Gimana Daya upaya Agar Segera Moncer Di masa pie Dulu Itu Jamunya Itu Kelintiran Ya Kalau Orang Orang Madura Bilang Poloran Itu Sekarang Mana ada Sekarang Rata-rata Kan Beli Jadi Beli Jadi Saya Terakhir Dekade 2014 15 16 Itu pun Tetap Poloran Saya Feta Gak Berani Nyentuh Kenapa Ini Saya Pribadi Ini Saya Pribadi Karena Saya Gak Ngerti Gak Ngerti Tulisannya Bahasa Inggris Semua Saya Tidak Bisa Memperjamahkan Dengan Benar Tempat Saya Bertanya Kepada Siapa Kepada Penjual Kadang Penjual Cuma Bisa Jual Gak Bisa Kasih Penjelasan Buta Saya Akhirnya Saya Gak Berani Pakai Apa Yang Saya Tahu Aja Kalau Poloran Bagus Punyanya Beruang Punyanya Kualet Loh Sampai hari ini Dia mempertahankan Itu Pakai Poloran Pakai Kelintiran Itu Cuma Dia Minum Pakai Yang Dilapang Dia Pakai Yang Dari Produk Belgia Gak Tahu Saya Namanya Apa Punyanya Versili Laga Itu Sampaian Bos Kalau Tidak Salah Informasinya Ada Di Pengurusan Dulu Biar Teman Tahu Saya Dipenda Mulai Jamannya Almarhum Majirizki Sampai Dengan Berganti Beberapa Periodik Jamannya Pak Roy Kembali Ke Almarhum Pak Ajirizki Terus Di Masanya Koahong Terus Di Masanya Ini Siapa Almarhum Hambami Ya Terus Setelah Itu Periodik 2014 15 16 Saya Sempat Diketua Penda Juga Ya Tiga Tahun Itu 14 15 16 Pak Edy Pak Edy Manjuangi Ya Sehaktu itu Posisi saya Sudah menjadi Penasehat Setelah Pak Edy Masa Masa Baktinya Habis Diganti Haji Holberry Ya Pertama Kali Ya Itu Saya Juga Masih Menempati Di Penasehat Periodik Berikutnya Yang Sampai Dengan Hari Ini Masih Haji Holberry Kembali Itu Saya Masih Penasehat Unsurnya Senang Saja Untuk Cita-cita Sampaian Pengda Jatim Pengda Jatim Sekarang Sudah Bagus Sinerginya Mulai Dari Pak Haji Holberry Pak Nur Salam Atau Pak Oyok Yang Lebih Kita Kenal Ya Ditambah Dengan Ujung Tombak Bagus Win Saya Melihat Bagus Kalau Misalkan Ada Koreksi Hal Yang Wajar Pasti Itu Luar Biasa Kenapa Di Musim Hujan Ini Berani Menggelar Dengan Resiko Termasuk Mania Yang Mau Datang Saya Acungi Jempol Mereka Berani Datang Dengan Resiko Tinggi Luar Biasa Itu Saya Acungi Jempol Pengdanya Pengurusnya Penyelenggaranya Manianya Luar Biasa Jatimur Hebat Patut Kita Tunggu Nanti Dan Patut Kita Apresiasinya Betul Betul Prediksi Juara Gak Tau Saya Sekarang Karena Kalau musim Hujan Mas Ya Saya Jujur Mulai Dari Saya Main Di Lapangan Sampai Hari Ini Sulit Diprediksi Kenapa Satu Angin Dorong Burung Yang Sentak Sentak Atau Yang Kenceng Ini Bisa Jeblos Newcomer Newcomer Banyak Juga Kita Lagi Tidak Tau Dia Punya Kemampuan Seperti Apa Makanya Kalau Prediksi Musim Hujan Saya Tidak Berani Karena Unsur Alam Lebih Kuat Ketimbang Daripada Ukurannya Ya Karena Kadang Ada Burung Juga Gak Suka Gelap Atau Apa Ya Angin Dorong Kadang Di Pelepasan Lurus Di Tengah Angin Murat Marit Burung Akhirnya Putar Di Tengah Padahal Dia Punya Kans Untuk Juara Sulit Saya Gak Berani Kalau Musim Hujan Pesan Buat MB Mania Kayak Saya Exis Saja Di Jalurnya Juara Tapi Exis Di Jalur Juara Itu Bukan Hal Mudah Tetapi Hal Yang Tidak Mudah Itulah Yang Menjadikan Kita Juara Satu Kelas Yang Pintar Cuman Satu Juaranya Dilompat Cuman Satu Maka Siapa Yang Luar Biasa Dia Yang Juara Kalau Yang Biasa Biasa Gak Akan Jadi Juara Totalitas Skill Itu Sudah Pegang Utama Kalau Soal Finansial Ya Saya Katakan Itu Sekundernya Ya Primernya Ya Dua Ini Kalau Masnya Gak Yakin Terhadap Apa Yang Saya Sampaikan Masnya Bisa Lihat Hari Ini Aja Gak Jauh Jauh Orang Yang Bermaterikan Finansial Jauh Di Atasnya Itu Hari Hari Ini Malah Gak Juara Ini Kan Sudah Kasat Matanya Ini Ya Bahwa Skill Atau Kealian Dan Kemampuan Daripada Tim Di Dalamnya Itu Lebih Menentukan Ketimbang Kekuatan Finansial Itu Fakta Kita Nggak Bisa Pungkir Fakta Jadi Itu Aja Kalau Saya Pesan Ke MB Madura Untuk Rekan-rekan Semua Di Jawa Timur Kalau Main Totalitas Existlah Di Jalur Juara Teman-teman MB Mania Aduh Ini Sudah Gamblang Sudah Ada Tip Yang Bagus Tinggal Kita Aplikasikan Praktikan Implementasikan Buat Kedepan Kita Berada Di Jalur Juara Jalur Juara Existlah Disitu Siap Itu saja Bos Terima kasih Banyak Itu saja Bahasanya Dari Bos Kohar Kalau bukan Kita Generasi Yang Meneruskan Hobi Yang Selamat Meneruskan Yang Lama Dan In Utas Jaga Ego Kita Karena Apa Kita Harus Menghargai Yang Dulu Pemain Yang Lama Juga Melahirkan Darahan Yang Terima kasih Terima kasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hati Ketamro dan Bos Tuhan. Salam, MB Madura, satu hati, satu hobi. Saya minta tolong, Bos. MB Madura, satu hati, satu hobi. MB Madura, satu hati, satu hobi.